Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Ibu Yen mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini Setelah menyimak tayangan powerpoint yang dibagikan Lewat WhatsApp group dan tanya jawab dengan guru Siswa mampu menganalisis unsur intrinsik dari cerita pentingnya budaya Tegur Sapa yang dibaca dengan terperinci Setiap belajar dengan mempelajari Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari Semangat anak-anak Setelah berdiskusi dan ngerjain RKPD-nya Nah coba unsur intrinsik itu ada apa aja ya Judul Iya pintar Belum mau nanya ya, dari cerita tadi, judulnya apa ya? Minyak Bidaya Tegur Sapa. Oh, pinter. Tokoh di sana, di cerita tadi, ada siapa aja ya? Polos dan Nenek Ija. Tempatnya, di mana ya itu tempatnya? Polos dan Nenek Ija. Pinter. Nah, kalian nanti kerjain LKPD-nya ya. Buat peta pikiran. Nah, tuh lihat tuh, ada gambar Pak Tulu sama Nenek Ija. Nanti, dari cerita tadi, kamu sebutin. Tulis di buku tulismu, di buku LKPD-mu. Ada tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral, dan judulnya. Oke. Siap anak-anak? Siap. Oke, pinter. Nah, Iwin mau tanya nih. Siapa sih yang bekerja di balai desa? Paku Wartono. Paku Wartono. Iya. Kalau di desa, namanya Paku ya. Tapi, kalau kita dalam bahasa Indonesia, Paku Wartono itu adalah kepala desa. Pinter. Kepala desa. Ada yang tahu tugasnya kepala desa? Ayo, dari bacaan tadi. Melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, boleh. Bukan menjadi tuntutan sanggung jawab kembali desa untuk membantu warganya. Oh, bagus. Dari cerita Pak Tulus tadi ya. Kamu dengan kepala desa dengan gambar di samping. Hubungannya adalah kepala desa menolong warganya dan kebiasaan saling tegur sapa. Pinter. Jadi hubungannya karena menolong warganya dan budaya saling tegur sapa. Bisa mempererat persatuan. Iya. Pinter semuanya. Coba selanjutnya. Ada gambar apa ya? Tiga pansila. Ada yang tahu? Contohnya? Dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu? Nanti dipanggil ya namanya. Coba. Coba. Jihan. Iya. Anu? Jihan. Coba. Menjaga kesahabatan dengan semua orang. Iya. Bagus. Ada lagi? Karen? Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan peribadi dan... Nisa. Ada lagi contohnya? Nisa. Telung. Relak berkorban untuk kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa. Relak berkorban. Coba, Revina. Kecintaan tanah air. Kecintaan terhadap tanah air. Bagus semuanya anak-anak. Itu adalah contoh-contoh dari pengamalan Pancasila. Terutama sila ketiga. Yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hebat ya. Semuanya udah bisa. Coba lihat. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Dari cerita pentingnya budaya tegur sapa. Iya. Coba sebutkan lagi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Mempelajari peta pikiran tentang unsur intrinsik cerita. Menghubungkan sikap tokoh kepala desa. Jangan memalami sila ketiga Pancasila. Kegiampan. Menghubungkan sikap tokoh kepala desa. Hari-hari ketiga Pancasila. Oke, pintar kelompok jihan. Semuanya ya. Coba yang kedua. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Mempelajari kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Belum sesuai sila ketiga Pancasila. Oh, itu. Iya. Karena mudah dimengerti ya, anak-anak. Bagus sekali. Selanjutnya. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Semua, Bu. Semua, Bu. Paham semuanya. Alhamdulillah. Yurahbilalamin. Kalau gitu, anak-anak. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasinya yang akan Ibu share lewat WhatsApp group. Kemudian, untuk tugas besok, kalian mempelajari pembelajaran yang kelima ya. Siap, anak-anak? Siap. Siap. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita mulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, anak-anak. Selamat belajar di rumah bersama orang tua. Jangan lupa jaga ketinggian selalu ya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.